Bonjour tout le monde, jezper kebouza libia Hai semuanya, aku harap kalian semua baik-baik Oke, kembali lagi dengan Shani Manis disini Kali ini aku ingin membawa kalian ke sebuah danau buatan Dimana danau ini terbuat akibat dari longsornya tanah Oleh karena penambangan batu bara Yang tidak terlalu jauh dari tempat saya berdiri Kira-kira 2 km Kita langsung aja yuk Jadi teman-teman, di bagian utara Perancis itu Banyak sekali penambangan batu bara Tetapi oleh karena efek sampingnya yang tidak baik buat kesehatan Terutama paru-paru Makanya tahun 70 atau 80 penambangan batu bara ini ditutup Mungkin teman-teman pikir kita berada di pegunungan Sebenarnya bukan pegunungan Tetapi ini adalah suatu tumpukan atau timbunan dari serpihan batu bara yang tidak dipergunakan Walaupun bukan di tanah yang biasa Pohon-pohon juga bisa bertumbuh dan berkembang di serpihan batu bara Teman-teman, saat ini aku sudah berada di atas tumpukan gunungan batu bara Dan di belakang aku ini ada danau buatan yang oke banget Aku tunjukin dari ujung ke ujung ya Supaya kalian juga bisa ikut menikmatinya Yuk kita turun yuk Supaya melihat danau ini lebih dekat lagi Terima kasih telah menonton! Ini aku buat foto panorama Oke banget ya Jadi pingin lama-lama di sini Ini bagian belakang danau buatan Kalian lihat kan tumpukan hitam di belakang pohon Tadi kita ada di sana Itu adalah tumpukan serpihan batu bara Ini salah satu rawa yang tempatnya dekat sekali dengan danau ini Yuk aku ingin jalan-jalan mengitari danau buatan ini Karena aku tahu di ujung sebelah sana ada spot yang oke banget Yuk sekalian kita lihat ya Yuk sekalian kita lihat ya Sekalian kita lihat ya sekelilingnya ada apa aja sih Seperti itu loh Tapi gak menyeramkan sih tempatnya tenang banget Seperti ini loh Sekarang kita sudah sampai di seberang danau buatan Sebelum sampai ke danau Sebelum sampai ke danau Pemandangan sekelilingnya seperti ini loh Bagus banget ya Pas ada matahari menyinari pohon-pohon kirikanan Nah walaupun daunnya udah gak ada lagi pada berguguran Tapi oke banget deh ini Cantik banget Sampai jumpa Nah ini ada rawa-rawa lagi Kadang-kadang kita ketemu bebek-bebek yang terperangkap di dalamnya Ini oke banget ya Seperti pantulan cermin gitu loh Karena airnya tenang banget Oke teman-teman sampai disini dulu video yang aku buat Sampai ketemu di video selanjutnya Sampai ketemu di video selanjutnya Terima kasih.